Selamat datang, salam jumpa kembali dengan Starmusajepara channelnya Petani Muda Indonesia Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya hadir kembali untuk mengulas dunia pertanian Dunia pertanian kali ini datang dari wilayah Bandungan Kabupaten Semarang Seperti apa ulasan kita kali ini, yuk kita ulas secara tuntas Perlu diketahui bahwa usaha ini, sahabat kita kali ini adalah usaha pembibitan, pembibitan tanaman buah Di sini ada berbagai macam tanaman buah, sama seperti di Starmusajepara Di sini banyak tanaman buah yang ditanam di pot dan bisa berbuah, contohnya seperti mangga kali ini Bisa berbuah di pot, tapi untuk kita kali ini bukan membahas mangga dan bukan tanaman-tanaman yang berada di sekeliling saya kali ini Akan tetapi kita akan memfokuskan pada tanaman Mame Sapote Mame Sapote di sini mungkin masih tanaman yang langka di dunia pembibitan atau di dunia perbuahan Karena Mame Sapote itu sejak dulu sampai sekarang harganya masih tetap di angka yang cukup fantastis Di angka di atas Rp300.000, bahkan bisa di atas Rp500.000, bahkan mendekati Rp1.000.000.000 Di sini kita akan terjun langsung di sini ada Mame Sapote Mame Sapote ini pohonnya Pohonnya menjulang tinggi sekitar 5 meteran 5 meteran tapi mudah dicangkau sampai atas Karena dari pemiliknya sendiri dibuatkan tangga-tangga seperti ini Atau lebih tepatnya dibikinkan caga atau apa ya bahasa Indonesia dibikinkan tiang penyangga Yang penyangga untuk panen dan untuk mencangkok dari tanaman tanaman berikut ini atau tanaman ini Nah dari cangkoan-cangkoan ini Jangan kaget ketika cangkoan ini menghasilkan ratusan juta Ratusan juta dari cangkoan dan dari sambungan Sambungan seperti ini Ini disambungkan langsung ke sini Saya tidak menjelaskan tekniknya gimana Tekniknya bisa lain kali atau di lain waktu Ini termasuk ada akar-akar yang sudah muncul di sini Sementara ini tidak saya jelaskan Yang saya jelaskan adalah peluang Peluang memiliki pohon seperti ini Ini namanya Mame Sapote Mame Sapote perlu diketahui bahwa tanaman ini berasal dari Daratan Amerika Amerika bagian Yang jelas tanaman ini berasal dari Meksiko Untuk tanaman ini disini Yang punya adalah Mas Ambon Ahmad Mas Ambon Ahmad ini Orang Semarang asli Orang Semarang asli Yang mengembangkan Mame Sapote kali ini Mame Sapote dikembangkan Kemudian ada yang ditanam lagi seperti ini Seperti ini Dan banyak lagi Banyak lagi Pengembangan rata-rata disini Menggunakan sambung susu Dan juga cangkok Nah cangkok Seperti ini hasilnya Nah ini cangkok Ini sudah ada akarnya Seperti ini aja guys Itu sudah laku Artinya Kadang tanaman ini Tanaman yang sudah fresh sangkok ini Diambil sama bakul-bakul Bakul-bakul Di kalangan Semarang Dan Jateng Pada khususnya Oh iya lupa Ini guys pengembangnya Ini pengembangnya orangnya pendiem Tapi hasilnya ini guys Yang tidak diem lagi Seperti itu Dan Ini Mame Sapote ya mas Mame Dan ini Kalau yang tadi Hasil dari cangkokan Yang ini hasil dari Sambung susuan Seperti ini Dan saya Perlihatkan lagi Hasil-hasil lainnya Hasil-hasil lainnya Eh Eh Disini Ada lagi ini Ini Wuh Pengembangannya Harganya ya guys Harganya masih fantastis Kalau seperti ini Bisa dipastikan Di atas 500 ribu guys Di planter bag Kalau ini Planter bag Ukuran Ukuran 40 liter 40 liter Dan kita lihat Kalau ini tadi Jenis key waste Ada juga Mas Ambon Ahmad Ini mengembangkan Jenis lain Yaitu jenis magana Nah Seperti ini Kalau Key waste itu Ininya Cukup Besar Buahnya cukup besar Kalau ini sedikit Lebih kecil Tapi tidak mengecewakan Ini Kondisi masih Ini ya guys Masih muda Nanti tuanya besar juga Nah Seperti itu Oke Nanti beratnya Maksimal itu Di angka 2 kiloan Nah Seperti ini ya guys Ini buahnya Ini buahnya Mamesa putih Nah Seperti ini Ini juga sudah Menghasilkan Menghasilkan Tidak sedikit rupiah Tapi banyak rupiah Bukan cuma banyak Tapi Hasilnya Sangat-sangat Menggunung Dan Untuk lebih jelasnya Mari kita Wawancara Wawancara langsung Dengan Pemilik kebun Pemilik tanaman Mamesa putih Kali ini Bersama Mas Ambon Ahmad Bersama Mas Ambon Ahmad Secara langsung Untuk mengetahui Lebih detailnya Ambon Ini mas Mau minta informasi Mas Ambon punya Pohon Mamesa putih Ini sudah berapa tahun Ya sekitar 8 7 sampai 8 tahun 7 sampai 8 tahun Untuk yang Dipunyai Mas Ambon Sendiri Jenis apa Dulu itu Belinya kita itu Skiwes Tapi Sampai Berdah Berbuah disini Buahnya Bulat Terus Skiwes Buah bulat Seperti itu Pohon ini Untuk buah Untuk buah kan Di pasaran Ini Di pasaran lokal Bahkan di supermarket Supermarket Belum banyak yang jual Untuk Pasaran buah sendiri Untuk Mas Ambon Menjualnya dimana Itu biasanya Untuk buah Belum memang Belum sampai ke pasaran Paling kalangan kita Orang yang pengen tahu Paling ini ya Sebatas kayak Ijib gitu ya Itu Satunya kita bisa Lepas sekitar 200-an Berarti berharga Ini ya Harga standarnya gitu Kemarin saya juga Sempat lihat Ada yang harga 300-an Itu memang pasaran 200-300 ribu Terus kalau Dari segi buah kan Mas Ambon Pemasarannya Belum ini Belum banyak Masih sebatas Icip-icip saja ya Mas Untuk hasilnya ini Yang dihasilkan Terbanyak Apa Dari apa Pengembangan Itu Pengembangan Batangnya Ya bisa Yang dari Cangkok Terus untuk Susu Cabung susu Suson Itu Rata-rata Yang kalau Untuk Ramainya itu Cangkok Kita lepas Biasanya fresh Cangkok Ketika Fresh Cangkok Terus yang sudah Hidup Itu kan tadi Di pasaran itu Harganya Sekitar 500-700 ribu Itu ya Di situ Mas Ambon Pernah menyangkok Dalam satu pohon Itu berapa banyak Mas Cangkoknya Sekitar Dua tahun Yang lalu Paling banyak Saya top Untuk nyangkok Satu Cangkokan Pohon Satu pohon Itu 200 200 200 cangkok Luar biasa Sangat Luar biasa Jadi hasil Terbanyaknya Itu dari Pembibitan Pengembangan Dari Mame Sapute Itu sendiri Ya Ini Adalah Pernyataan Dari Ownernya langsung Disini Ada Mas Ambon Ahmad Semoga Menginspirasi Menginspirasi Buat kami Pribadi Dan Menginspirasi Buat Para Pengunjung Pada Umumnya Terima kasih Dan Pastinya Salam Ijo Terima kasih